Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillah hirobilalamin puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi robi Allah SWT Pagi hari ini kita bersuah di sebuah acara Yang baru pertama kali ini di launching untuk tanggal 2 September 2024 Inilah acara spesialis dan di spesialis ini kita akan ngobrol terkait dengan kesehatan Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunahnya Hingga akhir jaman nanti Dan pemirsa fenomena yang saat ini mungkin sedang banyak disoroti Untuk kita semuanya baik di sosmed ataupun di lingkungan kita Ini adalah fenomena dimana kalau mungkin orang marah-marah Itu dianggap sesuatu yang ada hubungannya dengan penyakit ini Kemudian ada pembuluh darah pecah Nah inilah dia kita akan membahas tentang hipertensi Kali ini kita telah kehadiran seorang dokter spesialis Karena acara juga spesialis Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bung Karno Surakarta Ada dokter Eko Sugiri SPD Finansi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini Alhamdulillah sehat Amin Dokter ini kalau di jaman kuno Jadul orang menyebut blood drug gitu ya Tapi ternyata kalau sekarang orang juga sudah paham bahwa itu hipertensi Dan ada juga bahwa ketika hipertensi atau darah tinggi Itu orang menjadi marah-marah Ini sebenarnya bisa sedikit diterangkan atau hanya Apa ya Sesuatu yang sebenarnya tidak ada buktinya gitu Silahkan Silahkan dok Terima kasih Terima kasih kepada MTA TV yang sudah mengundang kami Insya Allah kita bisa berdiskusi bersama Sehingga kita bisa lebih tahu tentang wawasan kesehatan Dalam hari ini kita pilih topik hipertensi Semoga apa yang kami sampaikan Kita sampaikan nanti bisa memberikan manfaat Dan bisa memberikan pandangan yang lebih benar tentang masalah hipertensi Pertama yang akan kami sampaikan masalah hipertensi Hipertensi itu sendiri adalah Kalau secara definisi adalah kondisi kronis Kondisi kronis Kondisi kronis itu artinya kondisi yang berlangsung lama Bukan tiba-tiba Yang ditandai dengan tekanan darah yang di atas normal Tekanan darah normal kita adalah tekanan darah sistolik di bawah 120 Dan tekanan diastolik di bawah 80 Satuannya adalah milimeter airaksa Tekanan darah sistolik itu waktu jantung kita memompa Itu namanya tekanan darah sistolik Tekanan darah diastolik itu waktu jantung kita dalam keadaan Relaksasi atau mengembang Biasanya kalau kita mengukur tekanan darah itu disebutkan Misalnya 120 per 80 120 itu yang tekanan darah sistolik 80-nya itu disebut tekanan darah diastolik Nah yang disebut hipertensi itu kalau Beberapa kali pada kesempatan berbeda Diukur selalu tekanan darahnya di atas normal Batasan hipertensi itu adalah 140 per 90 Jadi kalau sudah di atas 120 sistoliknya Itu sudah tidak normal Tetapi belum masuk ke kriteria hipertensi Kalau diastoliknya lebih dari 80 Itu sudah tidak normal Tetapi kalau belum melewati dari 90 Itu belum bisa dikatakan sebagai hipertensi Dan tadi secara definisi adalah kondisi tersebut kronis Bukan cuma sesaat Artinya kalau sekarang diukur tekanan darahnya bagus Besok ataupun nanti misalnya Karena ada suatu sebab Marah-marah Atau ada suatu hal yang tidak berkenan Di tensi, tensinya jadi 150 Tapi besok lagi normal lagi Nah itu seperti itu belum bisa disebut Oh ya hipertensi Jadi hipertensi itu adalah kondisi kronik Menetap dalam jangka waktu yang lama Kemudian Apa yang disebut hipertensi tadi Mestinya ngukul tekanan darah pun dalam keadaan yang ideal Maksudnya ideal? Ya ideal itu misalnya orangnya dalam keadaan yang santai Tidak tergesa-gesa Tidak dalam contoh seperti tadi Sedang marah Orang normal pun kalau di tensi Dalam keadaan marah Akan tinggi Jadi syarat untuk mengkur Tekanan darah itu adalah dalam keadaan yang santai Dan marahnya juga tidak dibuat-buat ya Ya dalam keadaan yang santai Tidak tergesa-gesa Dan diukur pada beberapa kesempatan berbeda Jadi kalau misalnya baru datang ke poliklinik Baru datang ke tempat dokter Mau konsultasi Kalau baru saja datang Pasiennya kita anjurkan Istirah dulu Paling tidak 5 menit Santai Baru diukur tekanan darahnya Itu pun juga harus dalam keadaan yang ruangnya yang nyaman Tidak misalnya berdesak-desakan segala macam Jadi kalau diukur dalam keadaan ideal Pada beberapa kali kesempatan berbeda Selalu lebih dari 140 per 90 Itu yang disebut hipertensi Kemudian tadi ditanyakan Apa hubungannya hipertensi dengan marah-marah Ya kalau hipertensi sendiri Kalau ditanyakan gejalanya apa Sebagian besar hipertensi itu tidak bergejala Jadi kalau di istilah di medis Ada yang disebut sebagai the silent killer Kenapa hipertensi itu adalah penyakit yang berbahaya Penyebab kematian yang besar Tetapi memang tidak bergejala Jadi disebut sebagai silent killer Kalau sudah ada gejala sering marah-marah Contohnya tadi Atau sering sakit kepala Mungkin sering berdebar-debar Rasa cepat lelah Tengkoknya sering kaku Segala macam itu menunjukkan bahwa Kemungkinan hipertensinya sudah berlangsung lama Dan sudah ada komplikasi Atau penyulit di organ-organ tubuh yang lain Jadi kalau hipertensi sendiri Kalau ditanya sebagian besar adalah tidak bergejala Jadi Kalaupun ada yang seperti yang gejala yang tadi Berarti sudah ada kemungkinan Ada komplikasi Dan ketika tidak bergejala Berarti kita memang sebenarnya Memerlukan satu kondisi Di mana kita itu selalu terpantau Kesehatan kita Sebenarnya hipertensi itu Paling banyak Atau paling banyak Yang paling sering terjadi itu Namanya hipertensi primer Hipertensi primer itu ya Hipertensi yang terjadi dengan sendirinya Kemudian kalau istilah hipertensi sekunder Itu karena penyakit yang lain Kejalannya adalah hipertensi Contohnya Misalnya ada gangguan hormon tiroidnya Pasiennya sering berdebar-debar Akibatnya tensinya tinggi Mungkin ada penyakit ginjal Maka salah satu akibatnya tensinya jadi tinggi Itu namanya hipertensi sekunder Ada juga tumor yang Apa Yang menyebabkan tensi kita tinggi Itu ada Tetapi sebagian besar adalah hipertensi primer Hipertensi yang terjadi dengan sendirinya Salah satu penyebabnya adalah dari usia Oh Ya jadi dengan bertambahnya usia Memang Ya kalau kita ibaratkan Kalau kita punya selang itu ya Selang itu kita ibaratkan pembuluh darah Memang suatu saat dengan bertambahnya usia Kita bisa lihat selang itu menjadi lebih keras Sunatua seperti itu berarti Sudah menjadi lebih keras Menjadi Tidak elastis lagi Ya Seperti itu juga Kalau kita bisa ibaratkan pembuluh darah kita Maka Dengan bertambahnya usia Risiko untuk hipertensi Sangat besar Jadi apa yang harus kita lakukan Ya suka atau tidak suka Ya kita harus bisa Menerima kenyataan itu Menyikapinya bagaimana Salah satu yang kita anjurkan Untuk beliau-beliau yang sudah di atas Empat puluhan tahun Medical check up secara teratur Oke Ya Kemudian Kalau yang Mempunyai faktor risiko Ya tentu Bisa memonitornya menjadi lebih Ketat Ya Yang mempunyai faktor risiko Yang pertama memang usia lanjut Seperti tadi Sunatullahnya Pembuluh darah kita menjadi lebih kaku Kaku ya Tensi kita menjadi lebih tinggi Kemudian Orang-orang yang Kurang aktivitas fisik Oh olahraga Olahraga Kita mungkin di kota Banyak kerja Tapi kerjanya banyaknya duduk Duduk Betul Beda kalau duduk-duduk ya Kalau duduk-duduk silahkan Tapi kalau kerja kita Lebih banyak aktivitasnya duduk Itu sama dengan Tidak Tidak aktivitas fisik Walaupun mungkin kita kerja Dari pagi sampai sore Gitu ya Kemudian orang-orang yang Kegemukan Kalau sekarang memang Kita lebih mudah menemukan Orang-orang yang gemuk Daripada orang yang Kurus Karena tidak gerak-gerak tadi ya Salah satunya Dari itu Ya Kemudian pola makan kita juga Mungkin Ya terlalu banyak makan yang Ya istilahnya fast food ya Di situ Mungkin Bumbunya bisa kita Kita lihat Terlalu banyak makan garam Kita itu Ya lebih baik Kita lebih baik Kurangi konsumsi garam Makanan-makanan yang Diawetkan Itu rata-rata Menggunakan garam Ya Garam Maka otomatis Yang dianjurkan Adalah banyak makanan Yang segar Makan sayur Makan buah Ya makanan yang Diawetkan Dikalemkan Itu termasuk Makanan yang harus Dipatas Karena itu berisiko Untuk Menyebabkan hipertensi Karena ada dikonsumsi Garamnya yang meningkat Betul Orang-orang yang Ini Orang Beliau yang Dalam keadaan Hamil Pun juga Mempunyai risiko Untuk hipertensi Ya Kemudian pada Penyakit-penyakit Tertentu Itu memang juga Mempunyai Efek Tensinya tinggi Ada faktor juga Keturunan Itu juga ada Ada juga Tapi Kita tentu Tidak bisa menyalahkan Kita tentu Tidak bisa Menyalahkan Kalau sudah Kalau biasanya Kalau pasien Mengatakan Saya ini Turunan dokter Saya bilang Bukan turunan ibu Ini Tanjakan Kenapa Penyakitnya naik Bukan turunan Jadi kalau turunan Kan tidak bisa kita Intervensi Usia Tadi juga tidak bisa Kita intervensi Tetapi Kalau untuk Gaya hidup Itu sangat bisa Kita Intervensi Jadi sebenarnya Kalau hipertensi Bisa tidak Disegah Sebenarnya Bisa Dicegah Dengan gaya hidup Yang sehat Maka nanti Kalau anjuran Untuk hipertensi Orang-orang Penderita hipertensi Target kita adalah Tekanan darahnya Terkendali Bukan sembuh Terkendali Jadi jangan Kalau Istilahnya Kalau Hipertensi Itu adalah Penyakit kronis Targetnya adalah Tekanan darahnya Terkendali Terkendali itu Berapa Kalau orang dewasa Harus bisa stabil Di bawah 140 Per 90 Kalau untuk Orang yang Sudah usia lanjut Tensinya Targetnya Di bawah 150 Per 90 Dan itu Kalau sudah Tercapai itu Apa yang sudah Dilakukan Ya diteruskan Jadi seringkan Ada pertanyaan Dari Masyarakat Dari pasien Dokter Saya takut Minum obat Darah tinggi Terus menerus Ginjalnya Kena Jawabannya adalah Kalau Tidak minum Obat Ginjalnya Sudah rusak Dulu Ya artinya Kalau sudah Mencapai target Tadi Sudah ngatur Gaya hidupnya Sehat Olahraga Teratur Berat badannya Tidak terlalu Kemuk Pola makannya Baik Obatnya Diminum Teratur Targetnya Sudah tercapai Apa yang sudah Dilakukan Tadi Mestinya Diteruskan Bukan Dintikan Jadi Kadang ada Pertanyaan Begitu Kita pun Bisa memaklumi Ya Karena informasi Dari mana-mana Jadi Kalau target Tercapai Tadi Tekanan darahnya Bisa terkendali Tadi Kita berharap Kita bisa Mencegah Komplikasi Dari Hipertensi Itu sendiri Sementara Kalau Komplikasi Hipertensi Itu Bisa Kita Anggap Dari Ujung Kepala Sampai Ke Ujung Kaki Bisa Terjadi Contoh Yang Paling Sering Yang Tadi Bapak Sampaikan Masalah Stroke Pecahnya Pembuluh Darah Ataupun Sumbatan Pembuluh Darah Di Otak Itu Salah Satu Komplikasi Dari Hipertensi Yang Tidak Terkontrol Kerusakan Jantung Jantungnya Menjadi Bengkak Tetapi Kemampuan Pompanya Jadi Turun Maka Jadi Jantung Itu Salah Satu Komplikasi Yang Lazim Terjadi Pada Hipertensi Yang Tidak Terkontrol Gangguan Ginjal Kerusakan Fungsi Ginjal Yang Akhirnya Sering Berlanjut Menjadi Cuci Darah Teratur Itu Salah Satu Komplikasi Dari Hipertensi Yang Tidak Terkendali Ya Pembuluh Darahnya Menjadi Mudah Tersumbat Dengan Segala Akibatnya Itu Juga Komplikasi Lanjut Dari Hipertensi Yang Tidak Terkendali Kalau Solusi Secara Medis Harus Bagaimanapun Caranya Supaya Tensinya Terkendali Nomor Satu Yang Harus Tidak Boleh Ditinggalkan Adalah Perbaikan Gaya Hidup Olahraga Teratur Olahraga Apa yang Paling Mudah Jalan Kaki Silahkan Bersepeda Boleh Berenang Boleh Paling Tidak Setengah Jam Seminggu Paling Tidak Empat Kali Kira-kira 150 Menit Dalam Seminggu Jadikan Kebiasaan Saya Sempatnya Sore Dokter Silahkan Mau Malam Silahkan Tapi Tadi Harusnya Teratur Kemudian Perbaiki Pola Makan Tadi Kurangi Konsumsi Garam Kurangi Makanan Makanan Yang Awetan Perbanyak Makan Sayuran Perbanyak Makan Buah Silahkan Silahkan Makanan Yang Sehat Hindarkan Yang Kalau Bahasa Sekarang Disebut Junk Food Makanan Sampah Makanan Makanan Yang Diawetkan Itu Dibatas Kemudian Turunkan Berat Badan Jangan Terlalu Gemuk Bahkan Dalam Penelitian Penurunan Berat Badan 10 Kilo Itu Bisa Sampai Nurunkan Tekanan Sampai 20 Millimeter Air Raksa Jadi Misalnya Tensinya Biasanya 140 Dan Beliau Gemuk Setelah Nurunkan Berat Badan 10 Kilo Itu Ternyata Di penelitian Bisa Nurunkan Sampai 20 Kalau Saya Misalnya Saya Ini Kurus Gemuk Itu Ngetungannya Nanti Kalau Dilihat Fisiknya Gimana Ya Baik Ideal Tapi Kalau Saya Hipertensi Berarti Apakah Saya Harus Turun Jadi Tidak Ideal Kalau Yang Kalau Yang Ditarget Penurunan Berat Badan Itu Penurunan Berat Badan Sampai Berat Badan Ideal Bukan Disuruh Kurus Jadi Kemudian Juga Ini yang Mungkin Yang Perlu Ditingat Juga Hentikan Kebiasaan Merokok Kebiasaan Merokok Apalagi Kalau Di Penelitian Juga Penelitian Di negara Negara Bukan Muslim Itu Konsumsi Alkohol Itu Juga Ternyata Menyebabkan Tensinya Lebih tinggi Kemudian Kalau Dengan Perbaikan Gaya Hidup Tadi Tensinya Belum Terkendali Ya Harus Ditambah Dengan Obat Obat Itu Tergantung Dari Nanti Dokter Akan Mempunyai Keputusan Memilihkan Apa Yang Terbaik Sesuai Dengan Kondisi Penyakitnya Usianya Penyakit Penyertanya Apa Seperti Apa Dan Itu Adalah Sikronis Apakah Makan Obatnya Terus Seandainya Nanti Dengan Perbaikan Gaya Hidup Tensinya Sudah Terkontrol Tidak 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 Obat Tapi Kalau Sudah Perbaikan Gaya Hidup Tetapi Tensinya Belum Terkendali Harus Ditambah Dengan Obat Solusinya Bagaimana Terus Obatnya Mahal Nggak Dokter Ya Namanya Berobat Pasti Mahal Cuma Kan Mestinya Sekarang Kan Sebagian Besar Dari Penduduk Indonesia Kan Sudah Tercover Oleh BGS Gunakan Fasilitas BGS Bisa Berobat Berkonsultasi Lebih lanjut Ke dokter Spesialis Pasti Akan Dijuk Ke Rumah Sakit Yang Bisa Berkonsultasi Dengan Dokter Spesialis Silahkan Gunakan Fasilitas Itu Insyaallah Kita Bisa Membantu Baik Baik Dokter Terima kasih Sekali Ini Satu Apa Mukadimah Atau Prolog Yang Luar Biasa Sudah Sedikit Mencerahkan Meskipun Saya Masih Juga Bertanya Tanya Ada Orang Jangan Makan Tengkleng Nanti Naik Tensinya Begitu Ya Itu Bagian Yang Kita Akan Tindak Lanjuti Namun Setelah Jedah Pariwara Berikut ini Baik Mersah Dimana pun Anda Berada Kita Masih Ada Di Acara Spesialis Yang Hadir Di Pagi Hari Ini Masih Dengan Dokter Eko Sugiri Spesialis Penyakit Dalam Finasim Beliau Dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Surakarta Dan Kita Masih Membahas Tentang Hipertensi Dan Tadi Sudah Sedikit Banyak Kita Mengerti Bahwa Hipertensi Ini Rata Rata-Rata Dimulai Dimulai Dari Usia 40 Dan Itu Ketika Anda Bisa Curiga Itu Ketika Hipertensi Maksudnya Tensinya Itu Di atas 140 Di atas 90 Yang bawah Begitu Ya Ini Tadi sudah Diterangkan Oleh sebab itu Jangan Gundah Gulana Tadkalah Itu Semuanya Anda Saat ini Usia 50 Dan Kebingungan Ketika Saat ini 140 Karena Itu Bagian Dari Sunat Tuhan Iya Tapi Ini Seperti Yang Saya Tadi Sempat Sampaikan Ada Orang Yang Ketakutan Untuk Mengonsumsi Gulai Atau Tengkleng Tadkalah Dia Hipertensi Nah Bagaimana Ini Penjelasannya Terima kasih Jadi Tadi Sudah Kita Sampaikan Bahwa Hipertensi Adalah Kondisi Yang Kronis Kondisi Yang Sudah Berlangsung Lama Bukan Tiba-tiba Kalau Yang Tiba-tiba Tadi Kan Misalnya Marah Tensinya Tinggi Jadi Kalau Untuk Penyebab Hipertensi Ya Bukan Karena Kondisi Yang Tiba-tiba Maksud Saya Bukan Berarti Setelah Makan Sate Kemudian Tensinya Tinggi Tensinya Tinggi Tidak Tapi Sebenarnya Mungkin Beliau Sudah Punya Hipertensi Tapi Tidak Ketahuan Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Sebagian Besar Hipertensi Tidak Bergejala Nah Kalau Ditanya Kalau Orang Yang Menderita Hipertensi Dengan Hipertensi Boleh Tidak Makan Daging Jawabnya Boleh Kenapa Karena Daging Tidak Menyebabkan Hipertensi Tapi Hipertensinya Mungkin Sudah Ada Dan Daging Apapun Sebenarnya Bahkan Kalau Daging Itu Manfaatnya Adalah Daging Itu Salah Satu Sumber Protein Yang Bernilai Tinggi Jadi Sementara Kita Kalau Dalam Kehidupan Sehari-hari Konsumsi Protein Kita Kurang Silahkan Kita Hitung Sendiri Berapa Sering Kita Makan Daging Kalau Kekondangan Ya Pengalaman Saya Konsumsi Protein Kita Rendah Sekali Cuma Mungkin Kalau Untuk Konsumsi Dalam Jangka Waktu Lama Bangsa Tengkleng Segala Macam Itu Yang Saya Lebih Khawatirkan Adalah Bumbu Bumbunya Terlalu Asin Mungkin Terlalu Garam Mungkin Banyak Santan Mungkin Makanan Kita Sering Banyak Kehangatan Salah Sering Dinget Oh Sering Dingeti Sering Dinget Dingeti Kita Pasti Tidak Ideal Jadi Anjurannya Lebih Banyak Makanan Yang Segar Jadi Kalau Makan Tengkleng Sesekali Silahkan Tapi Kalau Idealnya Juga Tadi Bumbunya Garamnya Segala Macam Itu Lebih Baik Di Batas Sate Boleh Juga Makan Sate Cuma Kalau Sate Mungkin Salah Satu Yang Mungkin Sedang Diteliti Adalah Makan Bangsa Dibakar Segala Macam Ada Penelitian Yang Menunjukkan Itu Berisiko Karsinogenik Itu Belum Sampai Kesimpulan Jadi Kalau Idealnya Bagaimana Makan Daging Boleh Makan Ikan Boleh Makan Sayurat Lebih Bagus Makan Buah Ideal Jadi Kalau Untuk Orang Hipertensi Selain Tadi Yang Dianjurkan Tadi Kan Banyak Makan Makan Yang Segar Makan Sayur Makan Buah Hindarkan Makan Makan Yang Awet Kurangi Konsumsi Garam Jadi Kita Evaluasi Aja Apakah Dalam Makanan Kita Sehari Hari Masakan Kita Sehari Hari Terlalu Banyak Garam Dan Garam Itu Kan Sebenarnya Yang Dimaksud Natrium Natrium Itu Di Dalam Makanan Kita Sumbernya Banyak Garam Japur Sendiri Kan Natrium Klorida Jelas Itu Sumber Natrium Makanan Makanan Yang Diawet Kan Banyak Mengandung Di Kaleng Digarami Mengandung Natrium Bensuat Itu Mengawet Bumbu Penyedap Itu Monosodium Glutamat Itu Natrium Makanan Makanan Yang Persoda Natrium Bikarbonat Jadi Konsumsi Natrium Sebenarnya Bukan Garam Dapur Kumpulan Natrium Macem-macem Natrium Nya Tadi Ya Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Awan Ini Awan Di Karanganyar Badan Saya Ini Termasuk Kecil Tinggi 163 Berat Badannya 51 Kilo Dan Saya Ini Suka Makan Buah Dan Suka Olahraga Sampai Seminggu Bisa Tiga Jam Sampai Seminggu Bisa Tiga Jam Tiga Jam 180 Menit Tidak Suka Makan Makanan Yang Berminyak Minyak Donor Darah Juga Termasuk Bisa Terus Alhamdulillah Tapi Tekanan Darah Saya Justru Rendah 100 Per 60 Yang Seperti Ini Bagaimana Gaya Hidup Saya Bagaimana Juga Bagus Jadi Sebenarnya Kalau Tekanan Darah Normal Batasnya Tadi Kan Tekanan Darah Sistolik Di Bawah 120 Diastolik Di Bawah 80 Jadi Kalau Beliau Tadi 100 Per 60 Itu Berarti Masih Baik Asal Tidak Bergejala Bergejala Kalau Tensinya Terlalu Rendah Kalau Tensinya Terlalu Rendah Itu Pasti Mengganggu Sirkulasi Peredaran Darah Tandanya Apa Ya Mungkin Kalau Dari Duduk Ke Berdiri Jadi Rasa Kalau Beliau Bisa Kerja Sehari Hari Normal Berarti No Problem Jadi Apa Penyebab Ini Atau Ini Termasuk Genetika Apanya Beliau Memiliki Tekanan Darah 160 Masih Normal Masih Normal Kecuali Kalau Beliau Ada Keluhan Itu Baru Bermasalah Yang Disebut Tekanan Darah Normal Tadi Di bawah Sistolik Di bawah 120 Diastolik Di bawah 80 Dan Beliau Tidak Perlu Meningkatkan Tensi Itu Karena 160 Kalau Tidak Keluhan Jadi Kalau Tidak Ada Keluhan Ya Tidak Apa Itu Tidak Terlalu Rendah Kalau Gaya Hidup Sehat Yang Beliau Sudah Beliau Tidak Terlalu Kemuk Olahraga Teratur Banyak Makan Sayur Banyak Makan Buah Makan Yang Sehat Lanjutkan Ya Cuma Kalau Kalau Ternyata Ada Keluhan Misalnya Yang Paling Gampang Kita Deteksi Tadi Kalau Dari Duduk Keberdiri Rasa Berputar Atau Naik Kerja Yang Aktifitas Yang Berat Jadi Rasa Sesek Cepat Lelah Mungkin Perlu Kita Cari Penyebabnya Apa Ya Ya Begitu ya Begitu Mas Awan Dan Ini Ada Pertanyaan Tapi Di Luar Tema Kasian Dokter Ini Tentang Syaraf Kok Enggak Itu Untuk Pak Siapa Ini Pak Mulyadi Yang Ada Di Sambi Beboi Lali Jadi Mohon Maaf Mungkin Kalau Ada Hubungannya Dengan Hipertensi Silahkan Karena Pagi Hari Ini Temanya Tentang Hipertensi Kemudian Saya Sering Juga Melakukan Donor Darah Terkadang Kalau Malamnya Itu Apa Tidurnya Terlalu Malam Itu Menjadi Tensinya Naik Ini Sebenarnya Hal Apa Ini Yang Menyebabkan Seperti Itu Jadi Kalau Kebiasaan Donor Darah Itu Sebenarnya Kebiasaan Yang Sehat Silahkan Jadi Untuk Donor Darah Itu Kan Ada Saratnya Ada Berat Badannya Ini Tekanan Darah Baik Kemudian Juga Ini Juga Kadar Darah Merah Mencukupi Kemudian Pada Waktu Donor Darah Itu Kan Dilakukan Screening Untuk Mengetahui Ada Penyakit Menular Yang Menular Lewat Darah Jadi Sebenarnya Keuntungan Untuk Donor Darah Itu Banyak Banyak Beliau Itu Pasti Terjamin Sehat Kemudian Secara Teratur Screening Ya Karena Memang Ada Penyakit Penyakit Yang Banyak Untungnya Jadi Kalau Memang Punya Kebiasaan Donor Darah Lanjutkan Kemudian Tadi Masalah Istirahat Ya Sebenarnya Kita Lebih Bagus Istirahat Secara Cukup Paling Tidak 5-6 Jam Dalam Sehari Semalam Itu Harus Tidur Cukup Bahkan Lebih Dianjurkan Kita Istirahat Lebih Awal Bangun Lebih Awal Lebih Sehat Jadi Sekitar Jam Sembilan Malam Itu Sudah Sudah Berangkat Insya Allah Nanti Setengah Empat Sudah Terbangun Jadi Ideanya Walah Anjuran Kita Bukan Cuma Jamnya Tercukupi Tetapi Bangun Istirahat Lebih Awal Bangun Lebih Awal Dan Ternyata Dengan Istirahat Yang Kurang Ternyata Ada hubungannya Dengan Tekanan Darah Juga Jadi Orang Yang Istirahat Kurang Istirahat Tidak Cukup Itu Resikonya Tekanan Darah Yang Jadi Lebih Tinggi Jadi Kepada Pendengar Yang Selama Ini Kurang Istirahat Kalau Biasa Sering Tidur Malam Kalau Ada Kesempatan Lebih Baik Tidur Awal Bangun Lebih Awal Betul Betul Gitu Kemudian Ini Dok Terkait Juga Dengan Orang Yang Sudah Terkondisi Hipertensi Dan Dia Harus Mengonsumsi Obat Begitu Ada Kecenderungan Mereka Banyak Masukan Dari Tetangga Dari Macem-macem Ginjal Mulo Ini Gimana Penerangannya Tadi Sudah Kami Sampaikan Masalah Komplikasi Dari Hipertensi Yang Tidak Terkendali Hipertensi Dan diabetes Yang Tidak Terkendali Itu Penyumbang Penyebab Terbanyak Penyakit Gagal Ginjal Kronis Penyakit Gagal Ginjal Kronis Penyakit Gagal Penurunan Fungsi Ginjal Yang Menetap Lebih dari Tiga Bulan Penyebabnya Paling Banyak Adalah Hipertensi Dan diabetes Yang Tidak Terkendali Jadi Kesimpulan Kami Kalau 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 Orang Hipertensi Makan Obat Akhirnya Tetap Jatuh Ke Penyakit Gagal Ginjal Itu Kemungkinan Besar Selama Ini Sudah Makan Obat Sudah Mencoba Terapi Tetapi Belum Terkendali Belum Mencapai Target Target Yang Kita Haramkan Adalah Kalau Untuk Orang-orang Yang Masih Muda Muda Itu Kalau Bahasa Kita Adalah Di bawah 60 Tahun Di Indonesia Yang disebut Tua Di Atas 60 Tahun Jadi Kita Masih Muda Semua Alhamdulillah Kalau Yang Di bawah 60 Tahun Target Di bawah 140 Per 90 Tercapai Tercapainya Dengan Pengendalian Gaya Hidup Kemudian Aktivitas Fisik Kemudian Dengan Obat Obatnya Tentu Disesuaikan Dengan Pasien Tersebut Maka dokter Biasanya Memperhitungkan Usianya Aktivitasnya Seperti Apa Penyakit Penyertanya Apa Nah Kalau Itu Tercapai Insyaallah Yang Diharapkan Adalah Komplikasi Tadi Bisa Dicegah Salah Satunya Komplikasi Gagal Gingal Nah Kalau Diminta Komentarnya Justru Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Tidak Diobat Ginjalnya Dah rusak Dulu Tapi Yang harus Dievaluasi Juga Adalah Makan Obat pun Ada targetnya Harus Mencapai Yang Kita Harapkan Kalau Belum Tercapai Tentu Harus Dievaluasi Apa Sikurannya Jangan 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 Memang Dia masih Males Males Jangan Jangan Dia masih Terlalu Gemuk Jangan Jangan Masih Sering Merokok Tidur Malam Obatnya Diminum Teratur Atau Tidak Jangan Obatnya Diminum Kalau Sakit Kepala Saja Sering Saya Mendapatkan Pasien Yang Berasumsi Kalau Tekanan Darah Tinggi Itu Adalah Identik Dengan Sakit Kepala Tidak Tidak Selalu Kami Sering Menemukan Tensinya Di atas 200 pun Tidak Ada Keluangan Sakit Kepala Bisa Saja Jadi Jangan Beranggapan Tensi Saya Tinggi Kalau Saya Sakit Kepala Saya Sakit Kepala Maka Saya Harus Minum Obat Darah Tinggi Itu Salah Kalau Yang Lebih Saya Anjurkan Lagi Untuk Penderita Hipertensi Yang Sedang Dalam Pengobatan Lebih Baik Bisa Mengukur Tekanan Darah Sendiri Di rumah Sekarang Kan Banyak Alat Mengukur Tekanan Darah Bisa Beli Di Apotek Bisa Beli Di Toko Alat Kesehatan Mengukur Tekanan Darah Kan Sekarang Batre Batre Sudah Nanti Menggelepung Sendiri Tekanan Darah Sekian Justru Dengan Alat Itu Kita Bisa Mengukur Tekanan Darah Secara Mandiri Dengan Alat Seperti Itu Kita Bisa Mengukur Tekanan Darah Di Rumah Dalam Keadaan Yang Lebih Ideal Ideal Tati Kan Santai Tidak Tergesa Dalam Keadaan Tenang Dan Tidak Cuma Sekali Silahkan Pagi Sebelum Aktivitas Berapa Sore Berapa Siang Berapa Dan Catat Nanti Waktu Kontrol Ke dokter Sampaikan Ke dokter Nanti Dokter Akan Lebih Memudah Untuk Mengevaluasi Saya Pengalaman Saya Kurang Tua Saya Beliau Juga Hipertensi Makan Obat Teratur Dan Punya Catatan Jadi Saya Lebih Mudah Oh Bagus Ini Berkendali Beliau Nyatat Pagi Berapa Sore Berapa Nanti Kalau Waktu Saya Berkunjung Beliau Nyampaikan Oh Ini Lotensi Saya Bagus Berarti Teruskan Baik dok Kemudian Ini dok Dari Beberapa Yang Saya Jumpai Itu Ada Beberapa Di Antaranya Adalah Orang tua Saya Sendiri Bapak Saya Dulu Meninggalnya Juga Karena Pembuluh Darah Di otak Pecah Begitu Waktu itu Memang Dia Sudah Memiliki Apa Riwayat Pernah Setruk Begitu Meskipun Ringan Meskipun Ringan Tapi Di Sewaktu Waktu Beliau Sehabis Apa Upacara Beliau Jatuh Itu Informasinya Setelah Di City Scan Pembuluh Darah Pecah Nah Sebenarnya Pembuluh Darah Pecah Itu Apakah Ketika Jatuh Terbentur Kemudian Pecah Atau Mungkin Karena Tadi Tensinya Tinggi Sehingga Pembuluh Darah Jadi Pecah Silahkan Jadi Kan Pembuluh Darah Kita Itu Kalau Kita Ibaratkan Sebagai Selang Kemudian Jantung Kita Itu Sebagai Pompanya Pompanya Jantung Itu Berfungsi Memompah Darah Keseluruh Tubuh Lewat Pembuluh Darah Tadi Selang Nah Seandainya Kita Punya Analogi Yang Lebih Mudah Gampang Kalau Tekanan Di Dalam Pembuluh Darah Tadi Tekanannya Terlalu Tinggi Kita Bisa Bayangkan Selang Anja Bisa Pecah Analoginya Seperti Kemudian Bukan Itu Saja Jadi Stroke Itu Bisa Karena Pecahnya Pembuluh Darah Bisa Juga Karena Tersumbat Ternyata Dengan Pertambahnya Usia Dengan Paparan Tensi Yang Berlangsung Lama Tinggi Tadi Ternyata Pembuluh Darah Kita Pun Lebih Mudah Kalau Bahasa Gampangnya Itu Jadi Kerak Berkerak Jadi Kaku Kemudian Menjadi Lebih Mudah Tersumbat Jadi Kemungkinan Stroke Itu Bisa Karena Pecahnya Pembuluh Darah Bisa Juga Karena Pembuluh Darah Tersumbat Gejalanya Pun Bisa Penurunan Kesadaran Yang Tiba 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 Tadi Tapi Mekanismenya Bisa Karena Pecah Bisa Karena Tersumbat Baik Di air Ada pertanyaan Ini Saya Dari Bojonegoro Apakah Kelebihan Lemak Bagus Apakah Kelebihan Lemak Bagus Dalam Tubuh Tapi Juga Berbahaya Begitu Kemudian Nyeri Kepala Berdenyut Seperti Denyut Jantung Apakah Berbahaya Begitu Jadi Kalau Yang ditanyakan Apakah Lemak Bagus Sebenarnya Kalau Komponen Makanan Kita Sendiri Tidak Cuma Satu Komponen Ada Karbohidrat Ada Lemak Ada Protein Masing Masing Punya Fungsinya Jadi Apakah Kita Tidak Boleh Makanan Yang Lemak Kita Tetap Aja Memerlukan Protein Tetap Diperlukan Garam Tadi Pun Tetap Diperlukan Dalam Jumlah Yang Sesuai Kalau Semua Yang Berlebih Tentu Tidak Ideal Rasulullah Sudah Nendiko Seperti Itu Apalagi Misalnya Tadi Mungkin Asumsi Saya Mungkin Yang dimaksud Beliau Apakah Orang Yang Lemak Kalau Kegemukan Tadi Tidak Ideal Ternyata Di Penelitian Kegemukan Tadi Berhubungan Dengan Risiko Hipertensi Orang Diabetes Itu Pun Risiko Dengan Kegemukan Itu Berisiko Untuk Diabetes Gulanya Tinggi Orang Yang Gemuk Pun Risiko Sakit Sendih Orang Yang Gemuk Risiko Juga Gangguan Tulang Punggung Dengan Segala Penyakit Penyakit Kronis Jadi Kalau Ditanyakan Boleh Tidak Makanan Berlemak Boleh Tapi Jangan Berlebih Kalau Boleh Tidak Kita Terlalu Gemuk Tidak Dianjurkan Kalau Kita Tentukan Gemuk Atau Tidak Hitung Hanya Kalau Sekarang Itu Hitungnya Bukan Cuma Berat Badan Tetapi Namanya PMI Silahkan Nanti Silahkan Nanti Semua Boleh Dikata Sekarang Sudah Punya Ini Kan HP Di Ini Di Aplikasi Cari BMI Kalkulator Silahkan Nanti Apakah Saya Itu Nanti Masuk Gemuk Kurus Ideal Kalau Terlalu Gemuk Solusinya Salah Satunya Adalah Turunkan Berat Badan Apakah Sakit Kepala Yang Sesuai Dengan Denyut Jantung Tadi Karena Hipertensi Tentu Kita Harus Buktikan Kalau Kita Katakan Hipertensi Tadi Kan Kriterianya Berdasarkan Dari Tekanan Darah Dan Diukur Dalam Keadaan Yang Benar Benar Ideal Ya Kalau Memang Ada Faktor Risiko Dan Ternyata Memang Memenai Kriteria Tadi Sangat Mungkin Penyebabnya Dari Hipertensi Karena Kita Kalau Dokter Menegakkan Diagnosis Tentu Bukan Cuma Dari Cerita Kita Biasa Menegakkan Diagnosis Itu Dari Alurnya Adalah Keluannya Seperti Apa Kemudian Kita Periksa Fisiknya Seperti Apa Kalau Perlu Kita Periksaan Penunyian Misalnya Apakah Roncen Rekam Jantung Baru Nanti Kita Bisa Menegakkan Diagnosis Tentu Kita Masih Sangat Jauh Mengatakan Kalau Cuma Dari Keluannya Silahkan Konsultasi Kedokter Terdekat Bisa Ke puskesmas Kalau Perlu Nanti Bisa Juga Kedokter Spesialis Nanti Kalau Memang Ada Penyulit Pasti Terima kasih Dokter Eko Untuk Pagi hari ini Sudah Berbagi Tentang Hipertensi Dan mudah-mudahan Ini akan Menjadi Satu Motivasi Kita Kedepan Begitu Agar Segala Hal Yang terkait Dengan Hipertensi Itu Bisa Disikapi Dengan Pas Begitu Jadi Tidak Perlu Terlalu Panik Kita Mungkin Tensinya Sudah 141 145 Sementara Kita Ternyata Usianya Sudah 50 Jadi Mungkin Yang Kami Harus Sampaikan Tekankan Adalah Kalau Memang Kita Menderita Hipertensi Tekanan Darah Kita Tinggi Kita Harus Berusaha Berikhtiar Bagaimana Tekanan Darahnya Bisa Terkendali Terkendali Tadi Pertama Kita Harus Buktikan Ini Hipertensi Atau Bukan Baru Nanti Kita Berikan Solusinya Solusinya Kan Bukan Meluruh Dengan Obat Tapi Perbaikan Gaya Hidup Yang Lebih Utama Dihalukan Kalau Dengan Perbaikan Gaya Hidup Ternyata Belum Mencapai Target Baru Kita Pilihkan Obat Obat Pun Disesuaikan Dengan Kondisi Dari Pasien Tersebut Kemudian Yang saya Sampaikan Juga Jangan Jangan Apa Jangan Sungkan Untuk Konsultasi Ke dokter Karena Masalah Hipertensi Tadi Karena Penyakit Yang Silent Tidak Bergejala Justru Yang silent Ini Yang Perlu Jadi Jangan Ada Anggapan Tidak Mungkin Saya Tidak Pusing Jadi Jangan Ada Anggapan Hipertensi Identik Dengan Pusing Silahkan Kalau Memang Sudah Usia Di atas Empatpuluhan Tahun Biasakan Untuk Medical Checkup Secara Teratur Tujuannya Adalah Mengetahui Penyakit Penyakit Yang Bisa Terjadi Karena Bertambah Usia Dan Dan Seperti Itu Akibatnya Adalah Kita Kalau Seandainya Medical Sikap Kita Mendapatkan Suatu Kelainan Bisa Kita Melakukan Intervensi Lebih Awal Insyaallah Dengan Intervensi Yang Lebih Awal Lebih Mudah Daripada Sudah Komplikasi Terima kasih Sekali Ini Atas Berbagi Ilmunya Tentang Hipertensi Mudah-mudahan Ini akan Memberikan Kita Satu Pencerahan Dan Selamat Melanjutkan Aktivitas Kembali Di RSUD Bung Karno Surakarta Dr. Eko Segiri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Pemirsa Dimanapun Anda Berada Menyata Di Sajian Spesialis Untuk Hari Ini Dan Kita Tadi Mendapatkan Satu Acuan Sebuah Surat Di Al-Quran Surat Ke-30 Surat Arum Yang Ada Di Ayat Ke-54 Bahwa Allah Yang menciptakan Kamu Dari Keadaan Lemah Kemudian Menjadikan Kamu Kuat Setelah Itu Lemah Lagi Dan Kuat Lagi Yang Terakhir Adalah Lemah Hanya Saja Kita Idealnya Itu Lemah Yang Landai Terima kasih Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jumpa Lagi Pekan Depan Di Spesialis Saya Rudi Arfianto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi